bahwa W. R. Supratman pernah, W. R. Supratman pencipta lagu Indonesia Raya, dia juga di jamannya ternyata seolah penggiat skena, dia main musik yang dalam tanda kutip underground di jamannya. Kalau mungkin funk, metal, hardcore sudah ada di jaman itu, mungkin dia akan main musik yang sama. Maksudnya main musik yang stikrof. Dari informasi ini kita bisa menyadari bagaimana sejarah kebudayaan, utama sejarah budaya populer di Indonesia itu sangat didominasi narasi dari pusat. Saya teringat buku 100 tahun musik Indonesia yang ditulis Almarhum Deni Sakrit. Sepertinya banyak sekali informasi yang bisa ditambahkan di sini. Bagaimana, Pak Nitya, apakah sudah berhasil menghubungi Ardi? Belum berhasil, Bang. Oke. Kalau begitu, sambil kita menunggu tersambungnya kembali dengan Pak Ardi, kita coba saja masuk ke sesi Q&A. Nanti kita bisa sambung lagi presentasinya Ardi ketika, kalau dia sudah berhasil kembali online. Tolong, Pak Nitya, beri saya notifikasi kalau misalkan Ardi sudah bisa kembali masuk ke ruangan Zoom ini. Oke, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, dan setiap pertanyaan saya ajukan untuk ke tiga narasumber, yaitu ke Blidetu, ke Aji, dan juga ke Ardi. Sebagai sebuah subkultur itu kan tentunya terdiri dari bermacam komunitas, komunitas, komunitas subkultural. Dan setiap komunitas ini kan saling terhubungkan, saling berkolaborasi, lalu kadang juga, seperti tadi Blidetu pernah sebutkan, saling berkontestasi. Ini istilah yang lebih halus dari kompetisi. Maaf, terputus, terlalu bersemangat. Iya, ini, apa-apa. Semangatnya... Ya, kurang lebih seperti itu tadi, sudah sampai mana ya? Tadi, cerita tentang... Kalau Splatston-nya pas 2011. Lalu, iya, 2011, oh iya, tadi ada Marduk, lalu tahun 2011. Wah, jauh banget ya berarti. Iya. Kamu apa-apa diulang aja? Maksudnya... Brol sendiri berarti saya, dari tadi. Ya, emang begitu lah. Nah, ini milestone Rokinis Labus dari 2010. Kelihatan nggak? Kedengar nggak? Kelihatan. Ya, dari 2010, 2011, kemudian 2012. 2012 ini penyelenggaran yang bahkan boleh dikatakan dari 12 tahun Rokinis Labus ini paling meriah karena penonton paling banyak sepanjang sejarah Rokinis Labus ini tembus di angka 13 ribu penontonnya. Line-up-nya juga memang waktu itu sangat beragam. Bahkan dari luar juga banyak. Ada second hand serenet, suffocation, psychoptic, segala macam. Superman is dead juga. Ini panggung pertama ya, beli date itu ya. Atau sebelumnya kita pernah, sebelum ini ya. Di sini... Halo, kedengeran. Ya, ya. Ini yang 2012, aku kurang tahu tuh. Ya. 2012 kayaknya ini yang kedua apa yang ketiga gitu. Karena sebelumnya ada chamber show juga kan. Ya, ya, ya. Ya, kita main di klub. Terus, 2013 ini pertama kali kita bikin empat hari. Jadi mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. terus di 2014 balik lagi dua hari. 2015 ini yang juga jadi satu pengalaman menarik karena kami tour Sulawesi. Selain di Bakasar, kami juga ada di Palu, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Di sini Don't For Life sempat main di Gorontalo ya, Mas Aji ya. terus 2016 kami juga tour. Ini tournya juga cukup panjang. Kita ada satelit show tour. Datang ke Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, bahkan ke Sumatera dan Kalimantan. Di 2017 juga sama. Kami ada satelit show juga di beberapa kota di Sulawesi. Kemudian 2018 kami juga tour lagi ke Samarinda Belipapan, Manado, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Terus ini penyelenggaran 2019 sebelum pandemi. Ada sangat beragam dari metal sampai pop di sini ada I Hate God juga special guest. Ya, selama 10 tahun ini dan 2020 2020 pun kami waktu itu kita bikin virtual online dan tahun ini mulai di hari Jumat ini. Dan kalau ngomongin overview-nya saat ini kita punya data pengunjung itu kurang lebih sekitar total dari tahun pertama sampai tahun ke-11 itu 91.000 rata-rata pengunjungnya itu 8.000 dan setiap tahunnya itu kita ada satelit show pra-event dan lain-lain sekitar 2 bulan ada 15 show di main festival itu ada 3 panggung rata-rata 2 hari setiap tahunnya menampilkan artis atau musisi kurang lebih 50-an dan ada beberapa partner yang terlibat kurang lebih ada sekitar 10 partner dan sponsor ini juga audiensnya juga sudah rata cowok-cewek umurnya 18-35 dan ini ada beberapa review juga dari beberapa media yang selama ini aktif meliput ke Rockin Slebes ke Makassar dari Rolling Stone Hai dan beberapa media nasional lainnya ini juga beberapa penghargaan yang kami terima dari Rolling Stone ada juga dari musik bagus Almarhum Glenn Fredly saat ini seperti itu untuk Rockin Slebes dan kami juga sangat melihat Makassar ini tidak hanya rame dengan dengan kegiatan festival seperti Rockin Slebes tapi banyak festival lainnya bahkan bermunculan dan itu juga membuat kota ini makin memposisikan diri di di petah musik nasional bahkan yang tadi saya bilang kota ini bahkan bisa lebih lebih independen karena apresiasi lokalnya juga sudah sangat besar bukan hanya di musik begitu juga subsektor lain kayak ngomongin film setiap bulan ada film film panjang film layar lebar dirilis dan itu juga penontonnya bahkan ratusan ribu bahkan bisa dikatakan box office gitu jadi kota ini memang sangat-sangat sangat makin kesini makin terus bergairah dan menjadi sebuah apa ya kalau lihat kalau lihat perbandingannya tuh kayak bisa gak peduli dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia khususnya misalnya di Jakarta jadi orang-orang teman-teman pelaku disini juga bisa mencoba membuat sesuatu tanpa harus berhubungan dengan dengan Jakarta misalnya itu yang terjadi saat ini di Makassar gitu kurang lebih seperti itu materi dari saya saya kembalikan ke Mas Yuka silahkan oke terima kasih Ardi terima kasih sekali dongengmu dan juga dongeng kalian bertiga saya melihat ada banyak harapan yang bersihkan-bersihkan harapan yang muncul dari kancah subkultur anak muda nah tadi saya sempat mencoba masuk ke sesi pertanyaan dan mari kita kembali ke situ karena sudah saya akan menajukan beberapa pertanyaan untuk Anda bertiga nanti saya harap masing-masing dari para narasun disini bisa memberikan respon jawaban oke kembali pertanian pertama saya adalah begini jadi saya sudah sempat katakan bahwa sebuah subkultur itu kan terdiri dari biasanya terdiri dari bermacam komunitas komunitas subkultural dan setiap komunitas yang ada dalam subkultur tersebut biasanya mereka tidak hanya saling terhubungkan dan tidak hanya saling berkolaborasi terkadang bahkan mereka juga saling berkontestasi berkontestasi ini dapat kita ini merupakan ungkapan penghalus dari kompetisi tadi Budaya itu sempat menyebut juga soal kontestasi nah sementara di sisi lain relasi antar komunitas ini yang berlangsung di dalam bahwa subkultur ini kan sebetulnya menjadi kekuatan penting bagi subkultur tersebut karena banyak agenda besar contohnya kalau di kasus kalian bertiga sebuah festival musik besar apakah itu Bali Music Award lalu lalu rock in solo rock in solo landbass itu dapat terselenggara dengan baik karena relasi tersebut karena relasi tersebut terkelola dengan baik dengan cara kalian sendiri sebenarnya bagaimana kalian mengelola relasi tersebut apalagi kritika kita bicara agenda lebih besar kadangkan kita harus bergerak keluar dari komunitas bertemu dengan misalnya dan birokrasi dengan pemerintah atau bertemu dengan komponen-komponen masyarakat lain di luar komunitas ini sementara mungkin pertemuan tersebut bisa memicu reaksi di dalam di dalam komunitas kalian itu bagaimana siapa yang bisa menanggapi kejujuan silahkan junior dulu deh junior saya dong kalau sebenarnya kalau di antara skena ini itu memang sangat menarik ketika tadi ngomongin sebuah kompetisi hampir tidak ada kompetisi yang kemudian menjadi itu menjadi apa ya sebuah kompetisi yang buruk tapi semacam menjadi kompetisi yang baik kayak misalnya dengan Rockin Solo dengan Rockin Celebes ataupun dengan teman-teman skena Bali bagaimana ketika Rockin Solo akhirnya mengundang beberapa band dari Makassar jadi itu saya selalu komunikasinya dengan Mas Ardi Mas Ardi band Makassar apa atau band Sulawesi apa yang kayaknya pas ini main di Rockin Solo Mas Ardi kemudian memberikan referensi-referensi dengan dikurasi oleh dia dan teman-teman di Rockin Celebes dan itu bisa dimainkan di Rockin Solo dengan beli detu misalnya dengan teman-teman di Bali demikian juga yang terjadi dan kalau kemudian dengan pihak kalau dengan diantara pihak kami sesama pelaku ini kayaknya tidak ada tidak ada kendala berarti ya malahan ya tidak ada semacam kayak kami bikin di Solo bikin Pesta Partai Barbar ya beli detu datang sebagai pembicara sebenarnya itu akal-akalan aja untuk kita ngundang beli detu untuk minum biski sore-sore dalam balutan sebagai pembicara tapi yang menarik adalah ketika komunitas ini benar-benar kita bertemu dengan pihak lain entah sponsor promotor lain karena saya dan Mas Ardi itu pernah kita pernah berhubungan dengan promotor besar yang lebih besar atau itu ternyata memang berbeda Mas Ardi ya rasa yang dibangun itu emang berbeda bukan berarti mereka salah tapi itu emang berbeda visi dan misinya ataupun ideologinya emang berbeda dan kemudian dengan pihak-pihak seperti birokrasi ya saya yakin sih setiap daerah pasti mempunyai dan semua teman-teman pasti mempunyai caranya masing-masing untuk menghadapinya kita jauh lebih keren kok dari para birokrat-birokrat itu kok jadi sebenarnya kita bisa mengkandali para birokrat-birokrat itu sebenarnya dalam artian seperti kata beli detu ketika mungkin di Bali peran pemerintah sangat minim tapi karena emang ekosistemnya udah terbangun dengan baik dari kafe ada venue sementara kayak di Solo kafe seakan susah misalnya tur di Jawa Tengah beli detu atau teman-teman tahunya manggung di Jawa Tengah itu di lapangan wah lapangan dibangun karena kami pernah ben saya pernah tur dengan Navi Kula dulu di Jawa Tengah itu ya di lapangan-lapangan sepak bola lapangan-lapangan alun-alun sebutannya jadi budaya kultur bar atau kafe itu kalau di Jawa terutama Jawa Tengah emang tidak terlalu besar tidak bisa berjalan dengan sebegitu berbeda dengan kultur yang ada di Bali jadi mau gak mau kita harus bersinggungan dengan ya karena kalau ngomongin lapangan tempat-lepat luas itu pasti di bawah milik pemerintah jadi mau gak mau ada ataupun pihak-pihak yang terkait jadi memang kayaknya memang lebih sesuai dengan keadaannya masing-masing aja bukan berarti satu hal lebih baik atau lebih buruk tapi yang menarik adalah bagaimana teman-teman mungkin akan cukup menarik ketika teman-teman di luar negeri teman-teman melihat wah Indonesia gila kalian band pasti band besar ya manggung ditonton puluhan ribu orang enggak juga kami masih miskin-miskin aja iya kan saya tiap ketemu misalnya di Eropa itu mereka nonton video band saya wah kamu pasti band hebat banget ditonton puluhan ribu orang enggak kami masih begini-begini aja wah kalau di negara kami kalian sudah hebat ya itu untungnya di negara kami jadi followersnya aja udah banyak Mas Aji wah kalau ngomongin followers kita banyak tapi hasil uangnya enggak sebanyak itu jadi kayak pasti berbeda kayak di saya pernah diajak Mas Ardi main di Gorontalo gitu ya Gorontalo pasti akan berbeda dengan keadaannya di Makassar sama-sama di Sulawesi sama juga apalagi di Solo bagaimana selera orangnya bagaimana ketika di Gorontalo pihak birokrasinya ketemu kami minta foto-foto kan emang berbeda gitu dan itu emang yang menarik sebenarnya begitu luasnya Indonesia dengan begitu beragam beragam dinamikanya dan itu sebenarnya yang memperkaya skena ini gitu kalau menurut saya begitu wah terima kasih Mas Aji ya yang lebih senior dari Aji bisa menjawab pergi dong kalau saya menanggapi sebenarnya gini kekuatannya itu karena memang yang menarik itu kita sudah ada kongsi sebenarnya kongsi ini terjadi yang saya rasakan yang saya rasakan karena sebenarnya awalnya mungkin saya waktu waktu itu SMA lah kurang lebih saya melihat teman-teman pada jadi anak band dan akhirnya saya merasa wah kalau ini jadi anak band siapa yang bikin acara ya gitu dulu tuh gitu lah kalau ngomongin SMA semua kalau gak jadi ya kalau gak punya motor ninja ya harus jadi anak band atau anak basket gitu waktu itu gitu tapi wah kalau jadi anak band siapa yang bikin acara gitu nah dari situ saya akhirnya merasa wah kalau passion saya di musik tapi tidak kalau passion saya di musik ya gak mesti harus bermusik atau nge-band gitu masih banyak yang harusnya bisa saling mengisi dan akhirnya waktu itu begitu tamat SMA saya akhirnya memberanikan diri mengumpul semua band-band waktu itu band-band underground yaudah kita bikin acara nanti saya saya coba organize gitu jadi kita udah dari awal tuh memang terjadi secara komunitas dari pelaku-pelaku terus ada dari situ akhirnya saya merasa karena harus bikin acara saya harus mencari sesuatu nih sesuatu yang bisa membiayai acara tersebut gitu dan dari situ saya melihat irisannya itu adalah distrok gitu jadi kita jadi waktu itu saya mencoba bikin bikin merchandise lah ya bahasanya bikin kaos bikin stiker bikin sendiri kaos bikin stiker terus jualan terus keuntungannya bikin event gitu ya seperti itulah kurang lebih dan akhirnya berkembang dari sebuah distro ini berkembang lah menjadi kongsi dagang waktu itu kalau kita ngomongin band underground dari Jawa Sulawesi Kalimantan itu sudah distribusinya sudah terjadi gitu itu terjadi di akhir 90-an itu tuh sudah terjadi sistem distribusi terstruktur gitu bagaimana teman-teman di Jawa mendistribusikan barangnya ke Sulawesi ke Kalimantan yang waktu itu bahkan sama sekali kita belum internetan gitu jadi bener-bener bener-bener ya bahkan waktu itu mungkin handphone SMS-an pun masih sangat susah ya gitu tapi kita berkorespondensi melalui surat lah mencoba akhirnya ya gak tau waktu itu kita melihat kalau di Sulawesi ada siapa aja kita kirimin begitu juga teman-teman di Sulawesi ke Kalimantan Kalimantan ke Jawa misalnya itu yang menjadi modal sebenarnya yang berkembang sampai saat ini kalau dari saya sebagai pelaku dan dari situ jadi sebuah kekuatan bahkan kekuatan yang membuat kita makin berani gitu makin berani tuh kadang kita beda tipis nih berani nih beda tipis nih beda tipis pinter atau bodoh dalam artian gini kadang kan kalau kita berhitung bahkan di atas kertas ini sudah jelas kalah tapi kita tetap melakukan itu karena kita merasa punya 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 kekuatan ini bukan hanya sendiri banyak teman-teman yang bisa saling mendukung bisa saling support kalau perjalanan saya di Makassar sendiri bahkan sepanjang chambers chambers dan brokings lebes sepanjang 11 tahun kemarin itu bahkan kami tidak pernah bekerjasama dengan pemerintah kita berdampingan mereka melihat kita mereka support kita tapi sebenarnya dalam artian mereka men-support dalam artian bahwa ya pertunjukan ini juga layak diadakan di Makassar dengan pengunjung segitu banyak segala macem kita juga berkontribusi karena kalau ngomongin berkontribusi bahkan saya sempat mengumpulkan semua karena kemarin menyusun buku akhirnya saya mengumpulkan bagaimana kontribusi pajak chamber show dan brokings label setiap tahunnya oh ini kita ada bikin sebutlah spanduk baliho billboard hitungan pajaknya sekian tiket performasinya sekian itu lumayan lumayan banyak ternyata gitu nah yang berikutnya juga yang membuat ini kita makin kuat karena bisa berjejaring dengan teman-teman di luar yang bahkan mungkin kita melihat sama-sama punya pasien yang sama gitu ngomongin musik musik-musik seperti apa yang kita seningin terus ngomongin acara itu organik gitu dari situ ya itu yang menjadi sebuah kekuatan hingga saat ini bagaimana akhirnya kita bisa kenal ini kenal ini kenal ini kenal ini itu ya terjadi makin makin kesini juga ya sampai saat ini juga masih organik gitu begitu kalau pengalaman dari saya gitu oke bisa disimpulkan jejaring kerja ini udah ya sebetulnya adalah jejaring kultural baru gitu ya karena sebetulnya dia mengikat nilai-nilai yang jauh lebih dari sekedar sekedar nilai-nilai yang terkait dengan komunitas gitu tapi ada nilai-nilai yang lebih besar yang mengikat kalian dan saya jadi ingat di salah satu di bukunya Jeremy Wallach yang berjudul Modern Noise Flay Genre dia menulis lupa saya di halaman berapa tentang pentingnya liner notes di kaset-kaset rilisan underground band band underground di Indonesia yang dia menulis kan itu dia membandingkan situasi liner notes itu yang ada di liner notes itu dengan bagaimana ketika para founding fathers Indonesia menggunakan print capitalism menggunakan teknologi cetak untuk membangun narasi kebangsaan gitu kan mereka memproduksi koran memproduksi teks-teks naskah sastra yang semangatnya membangun kesadaran kebangsaan itu ya cerita itu kemudian disandingkan dengan situasi yang ada di liner notes jaman 90-an ketika skena musik ini mulai bergerak ada kesan keindonesian yang kuat terbangun di dalam liner notes itu skena yang saling bertegur sapa padahal gak pernah ketemu gitu kan dan ini situasi yang jauh sebelum ada internet sebelum ada social media dan lain-lain terima kasih Bung Ardi sekarang saya mau denger cerita responnya Bli Daitu Hai Bli saya mungkin jadi skopnya skopnya saya persempit sedikit ya ini terutama ngomongin tentang skena yang saling bertegur sapa ada fenomena menarik yang saya lihat waktu itu saya masih kerja di kapal pesiar dan jadi gak terlalu ngikutin yang mid-90s sampai hampir akhir ya sampai sekitar 97 ketika saya akhirnya mulai benar-benar tinggal di Bali kembali tinggal di Bali saya bikin program radio ternyata apa yang terjadi itu di Bali di skena di antara para pegiat subkultur itu relasi dinamis dinamis kan gak selalu positif ya dinamis itu lebih ke negatif jadi antara metal sama pangrok jadi di acara radio saya di program radio saya anak-anak pangrok suka hardcore ini bergabung dari satu gabung sama kita dan gak perang sih sama ini cuman kontestasi kompetisi atau gitu ya pokoknya hubungannya sedikit agak kurang baik dan sedikit menjelek-jelekan tapi ternyata ketika kemudian saya ketika kemudian waktu berjalan itu ternyata kita itu mengikutin apa yang terjadi di kota-kota besar terutama kayak Jakarta Bandung gitu jadi antar skena itu hubungannya kurang baik gitu sementara kalau di Bali itu di Bali itu rata-rata kita itu cenderung orangnya santai mungkin seperti di Solo kali ya jadi santai dan jarang ada permusuhan-permusuhan karena apalagi dengan pasar kan kecil banget tuh oh ini paling saudara sama ini ini saudara sama itu jadi gara-gara justru underground ini skena bawah tanah ini memecah belah sebenarnya sempat memecah belah gitu bahkan saya pernah di suatu ketika ketika saya lagi program radio gitu didatangin sama beberapa anak metal yang bilang dan saya lagi saya kan buka perpustakaan kecil di acara radio itu jadi di buku-buku majalah yang saya bawa itu mereka datang dia bilang bro ini bukan underground ini gak ada underground ini mainstream gitu-gitu jadi apa yang terjadi adalah sekedar copy-paste mengadopsi apa yang terjadi di Jakarta atau Bandung gitu ya jadi skena saat itu didinamis dalam hal yang kurang baik dan ada beberapa anak street punk di jalan-jalan tapi mereka gak street punk susah hidup di Bali karena di Bali ada pecalang ada banjar kalau kamu maksudnya tidur di jalan itu bakal didatangin sama banjar dan ditanyakan dari mana jadi street punk itu agak susah dan kemudian akhirnya terbukti bahwa tokoh street punk di Bali itu akhirnya kerja di tokoh saya dengan gaya tapi kerja di susah glam jadi hampir gak nyambung tapi memang itulah fakta yang sebenarnya-benarnya terjadi di Bali kemudian semakin lama kita kemudian beradaptasi dan kembali ke identitas kita sendiri terus ada kemudian rumah sanur jadi para penggerak subkultur bertemu di sebuah tempat dan saling berdiskusi dan ada Bali tolak reklamasi jadi faktor-faktor lain itu saling mendukung makanya komunitas kita jadi semakin kuat para subkultur mengumpul jadi satu udah kita ada sebuah kekuatan baru relasi dinamis itu jadi bagus dan jika ada orang yang datang misalnya pemerintah terserah lah ya hendak mengklaim bahwa oh ini bagian dari kegiatan ekonomi kreatif atau industri kreatif di Bali boleh aja kita diklaim disitu oh ya Pak memang kita bagian dari dan pasar jadi ya kita mau udah bikin acara seperti itu oh ya Pak kalau Anda hendak bikin yang seperti itu ini kami udah siap nih semua udah jadi kekuatan kami disitu relasi dinamisnya dan berjejaring dengan orang-orang lain tapi karena kita sekuat itu akhirnya orang mesti dengerin kita 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 tidak mengalah disitu jadi jaring dan koneksi itu ya jadi antara rumah Sanur Bali tolak reklamasi terus bar-bar yang banyak ada ini bisa kita satukan ngumpul semua udah jadi mungkin saya sebagai perwakilannya dan yang ngomong dengan pemerintah yang kami mau itu ini ini atau ngomong sama sponsor kalau kamu bisa sediakan segini saya bisa siapin nih musiknya mereka ini untuk acara kuisinya siapa untuk pameran lukisan siapa jadi karena kita udah siap di rumah Sanur jadi relasinya bagus banget dan jaring sama koneksi itu tapi memang berjalan karena dari tahun ke tahun kita udah ditempa lewaktu dan akhirnya secara organik kita menjadi kuat hingga sekarang gitu menarik sekali makasih banyak oke ini ada tidak gini dalam menjalankan aktivitas kultur di komunitas kalian masing-masing gitu ya regulasi itu kan penting bahkan kadang-kadang jadi sangat apa ya sangat kuat nah regulasi itu kan tidak hanya mengatur perkara pola kerja gitu atau mengatur keterhubungan antar komunitas antar pelaku antara komunitas dengan pihak juga komunitas gitu atau misalnya antara penelolaan jarin kerja yang ada regulasi di sini kan juga dapat dimaknai sebagai malas ini yang lebih sering saya dengar gitu dimaknai sebagai penanda identitas komunitas juga misalnya ada ungkapan kalau apa ya kalau dalam ungkapan itu tuh kalau dinyatuh misalnya ada istilah ya di kultur umumnya istilah poser atau ini pang atau bukan ini metal atau bukan dan seringkali ungkapan ini kan punya membangun konotasi bahwa ada regulasi yang mengatur konsep identitas yang sangat kuat gitu nah bagaimana apa ya kalian mengimplementasikan regulasi atau mengatur membangun membentuk regulasi di kancah subkultural kalian bagaimana regulasi ini kemudian memengaruhi cara kerja kalian gitu mungkin saya bisa kasih contoh kecil kalau di rumah Sanur gitu ya saya waktu tubuh manajeri Supermanage Dead itu kita benar-benar ditempa oleh polisi Pak itu diajar habis-habisan sama mereka entah dibilang sell out terus juga polisi yang tertib dibilang sebagai penyebar dosa karena selalu bawa bir ke atas panggung dan kita hospitality rider paling pertama yang kita bisa menyebut harus penelitian harus menyediakan dua kerat motor bir bintang besar jadi hal yang belum umum jadi dari berbagai sudut kita diserang kemudian belajar dari situ lama-lama kita udah ngerti dan itu semua karena kita kadang terlalu mengadopsi apa yang ada di barat kita kemudian coba paksakan untuk berpikir disini dan kita benar-benar tiru habis-habisan gitu kemudian syukurnya justru dengan tempaan itu akhirnya bandnya jadi gede gitu kan Indonesia kan khas Indonesia kan siapa yang dizolimi dia yang di ujung-ujungnya bakalan menang gitu SID kan makanya gede karena dia dulu dizolimi nah jadi tapi kalau yang di rumah Sanur sendiri kita sudah sejak awal menetapkan identitas kita sendiri yang contohnya dari kamar mandi di kamar mandi kita itu kalau mau ke kamar mandi ada tiga 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 sign disitu apa sign maksudnya tiga simbol disitu yang pertama untuk perempuan untuk laki yang genderless jadi jika kamu bisa menerima itu kamu adalah bagian dari rumah adalah bagian dari rumah Sanur dari logo tersebut kita sudah mempokramirkan bahwa kita seksisme tidak diterima disini gitu nah jika kita sudah siap dengan hal-hal yang seperti itu otomatis secara organik orang-orang yang orang-orang subkultur kan ada orang yang memang poster kalau menurut saya sih poster subkultur masa kini ya yang sok doang subkultur tapi ketika dia jauh kamu sih masih fundamentalis yang sok subkultur gitu akhirnya itu terus terpisah sendiri makanya ketika kalau datang ke rumah Sanur orang-orang seperti kita-kita Haji pernah kan Ardi Yuka pernah belum sih kamu aja yang belum belum jadi kalau datang kamu akan langsung ngerasa diri disini teman ini bebas you can be yourself segala macam dan gak pernah gak bakalan kamu mesti mengebuktiin apa-apa disitu tapi itu memang perlu waktu yang cukup lama dan orang-orang di belakangnya adalah orang-orang yang saya bangkotan disiksa oleh polisi pang yang mandi jadi kita saling mengasukkan ilmu disitu dan udah ketika kita datang kamu serang minum disitu mau cuman menjadi gig di depan laptop terus gak ada yang ngurus subkultur yang bener-bener globalis sejati dan tanpa seksisme segala macam itu rumahnya di rumah Sanur jadi kalau belum sesiap itu ya mentah sendiri kalau regulasi kami sih sebenarnya bisa dilihat begitu masuk ke rumah Sanur mau beli kamar manis sebelah manis oh selengah disitu udah dikasih tuh simbol 3 simbol laki perempuan genderless gitu jadi dan kamar manis kami tidak tidak khusus menyebut ini kamu kemana terserah silahkan siapapun kamu gitu jadi dari situ udah langsung kita langsung mengklaim bahwa siapa kami gitu oke interesting thank you kalau di kami ya regulasinya harus punya aplikasi penduli-lindungi apa ya kalau di di Solo itu sampai Bali pernah bikin kaos masalah di Solo itu kalau mau bikin sesuatu cuma dirasani cuma dinyinyirin jadi yaudah bikin aja gitu jadi kalau disini regulasinya ya memang buat baik aja sih ya bingung sih kita ada regulasi apa gak tau ya jadi kalau misalnya di Don't For Life syaratnya menjadi personel Don't For Life itu pantatnya putih definisi pantat putih gitu jadi ya ada aturan sebenarnya sih kalau kamu mau diterima disini menjadi bagian dari kami ya berbuatlah baik gitu aja sih kami akan respect dengan semuanya tapi belum tentu mereka itu akan menjadi bagian dari kami saya pernah bilang ke Mas Yuka misalnya tentang band lagi diurisi Mas Yuka saya respect gitu tapi kayaknya mereka gak akan pernah bagian dari kami Mas Yuka kenapa belum makan menyan Mas jadi belum bisa seperti Blindaddy cerita bagaimana SID begitu besar karena pernah diserang gitu ya kalau Mas Ardi juga cerita bagaimana di Makassar membangun scene ini kita gak bisa kami juga gak bisa berharap semua orang juga atau mungkin teman-teman mengalami hal yang sama dengan kami itu gak adil juga jadi tanya regulasinya apa itu tadi syaratnya punya aplikasi penduduk lindungi udah itu aja Mas kalau saya mungkin singkat aja saya tambahkan kalau ngomongin apa yang kami lakukan sebenarnya agak susah ya kalau melihat ya bagaimana teman-teman yang lain atau orang-orang baru melihat melakukan sesuatu karena memang apa ya kadang saya merasa ya teman-teman yang mungkin baru atau mungkin teman-teman yang selama ini mungkin lebih tahu harusnya bisa ya mungkin kita tunggu aja mereka melakukan apa yang pernah kita lakukan karena ya mereka gak pernah tahu sebenarnya yang kami lakukan itu juga punya banyak pendala dan kami sendiri sebenarnya yang lebih tahu masalah-masalah pun sebenarnya kan mereka gak tahu mereka tahunya tiba-tiba ada sebuah hasil seperti ini tapi mereka gak pernah tahu misalnya proses-proses itu proses mencapai ke sana itu seperti apa itu yang sangat susah sih dalam artian mungkin ketika saya pengalamannya misalnya ngomongin pertunjukan orang dengan mudah mungkin mengatakan pertunjukannya yang kurang ini yang salah ini apa segala macam tapi kadang kita juga merasa yaudah mungkin kalau dia melakukan pertunjukan dia tahu kenapa itu salah kenapa itu ada kendala seperti itu misalnya itu juga begitu juga kalau kita ngomongin ataupun profesi lain karena ya sangat sangat ya balik lagi ke pelakunya masing-masing kalau misalnya melihat mau apa ya mau mau baperan dengan hal-hal seperti itu ya kita juga gak akan maju-maju gitu ya toh teman-teman juga ada yang gak bergandengan tapi terus berkarya dan akhirnya kita juga mencapai misi yang sama gitu ya mungkin secara visi berbeda tapi kalau visinya sama ya kita akan ketemu di ujung jalan atau di tengah jalan gitu itu yang mungkin ya kalau dari saya sih seperti itu karena banyak mungkin orang-orang yang yang ya kalau secara secara ilmu juga kadang kan juga kita beberapa yang kita lakukan ini hal yang kita lakukan ini kadang gak ada ilmunya gitu gak ada ilmunya emang harus dijalani mas gitu kadang saya juga sempat berpikir contohnya gitu teman-teman pelaku event atau vendor gitu saya kadang penasaran ini bangun rijing itu ada ilmunya gak sih gak ada semua mereka otodidak gitu makanya ketika ini pandemi sampai hampir dua tahun ketika kita mau bikin acara yang pertama kita tanya adalah vendor rijing masih apa kok gak mereka bangun rijing ada event yaudah balik kerja kerja dagang apa segala macem nah sekarang tiba-tiba kan kalau mau diajak bisa jadi lupa mau ngajak orang baru juga ya mungkin dia harus belajar lagi gitu karena ya kebiasaannya seperti itu gitu kayak gitulah kurang lebih kalau tambahan dari saya gitu mas Yuka oke terima kasih ya mungkin mas Yuka kalau ditambah di Rockin Solo itu ada pertanyaan tiap orang mau jadi bantuin di Rockin Solo kita tanya kalau Lemmy berantem dengan Tuhan siapa yang menang tergantung jawabannya itu mas Yuka Lemmy ketemu berantem sama Tuhan siapa yang menang lemmy gak mau motorhead salah tapi kalau Mas Yuka cuma jadi volunteer kalau Mas Yuka jawabannya Tuhan di Toret akan dipilih adalah Lemmy berantem dengan Tuhan tidak mungkin Lemmy adalah Tuhan oke makasih banget sekarang kalau 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 panjang panjang lagi gosip-gosipannya ini banyak mas Aji sama beli detun oke kita sambil diselah gosip ada yang mengajukan mengajukan mengacungkan tangan Mas Raden Arief Nugroho silahkan kalau mau bertanya terima kasih Mas Yuka selamat malam semuanya saya Arief dari Semarang simple aja pertanyaannya kira-kira apakah ada peran akademisi karena ini konteksnya kan scholars dalam perkembangan kegiatan maupun skena di tempat narasumber masing-masing dan mungkin apa yang ingin diharapkan dari akademisi untuk mendukung skena atau kegiatan perkembangan di tempat narasumber masing-masing terima kasih selamat malam terima kasih Mas Arief sesuanya sangat menarik silahkan Mas Aji Bang Ardi Beli Detu silahkan Beli yang paling mudah dulu ini kebetulan kontekstual karena saya terpulang dari Extreme Moshpit kemarin jadi kita satu pesawat kan Robi Navikullah Dangki sama saya gitu terus kita ngobrolin tentang mungkin ini kan kita nih tiga-tiganya dari daerah nih Yuka mungkin dari daerah tapi sekarang tinggal Jakarta dan lebih tahu Robi dan Dangki yang bilang itu adalah begini nganggap kehadiran saya di skena Bali itu sebagai pemikir dan inisiator atau segala macam ya cuman kehadiran Robi sama Dangki ini ngeliat bahwa kehadiran kamu itu belum cukup yang Bali tidak punya adalah kehadiran akademisi yang turut terlibat secara aktif di skena gitu jadi kita kira nih kebetulan mungkin sedikit lebih banyak baca daripada yang lain dan akhirnya bisa membagian ilmu dan memberi sudut pandang yang lebih menarik dibanding yang lain gitu tapi nggak pernah bener-bener punya ilmu secara akademik gitu berbeda dengan skena Jakarta dan Bandung kan di Bandung itu ada orang-orang semacam Gustaf Jakarta siapa sekarang ada Yuka jadi ini memberi sudut pandang yang lebih menarik dan ada dasarnya kalau ngapa-ngapa itu ada dasarnya dan enak untuk justifikasi gitu kalau kita kan sama kayak Rd bilang ini ya karena kita di kebanting-banting dari zaman dulu di skena akhirnya jadi sekarang udah bukan jadi sosok yang always angry anger angsty gitu udah nggak gitu santai kita udah digebuk dari dulu jadi oke bro lu yang menang gue yang kalah jadi pokoknya santai nggak ngadepin apa-apa udah gitu ya cuman memang bener ini sempat yang kita bahas dan kalau dari saya pribadi Mas Arief terima kasih pertanyaan yang menarik ini di rumah Sanur sendiri itu cukup banyak mulai ada intelektual-intelektual yang datang walaupun mereka lebih pendekatannya kadang terlalu akademis dan mereka suka musik tapi belum pernah bener-bener masuk ke musik gitu dan ketika kita sudah mulai cukup dekat ini kita kan baru mulai dari 2015 nih dan baru belakangan ini justru sekitar 2019 akhir baru mereka mulai mendekat dan sepertinya sudah lebih cukup tahu daripada yang lain tapi hari datang COVID dan kita jadi agak terputus hubungannya tapi memang bener kalau di saya perhatiin juga kalau di daerah-daerah seperti mungkin kalau di di Solo dan di di Makassar mungkin sedikit agak mirip juga ya problematikanya silahkan hampir sama karena tidak terlalu banyak juga tapi perkembangannya adalah para pelaku skena ini akhirnya juga akademisi itu menjadi pelaku skenanya meskipun kebanyakan kalau diangkatan kami itu kuliahnya tidak lulus semua akademinya gagal karena yang biasanya nge-ban itu biasanya nge-ban-nya berhasil secara akademisi mereka gagal yang secara akademisi berhasil itu ya nge-ban-nya gagal demikian adil seperti itu ya kayak para yang kalau di seni rupa karena saya kuliah seni rupa yang kuliahnya lulus itu akhirnya cuma jadi dosen sama kurator tapi yang gak lulus-lulus itu jadi senaman yang kaya-kaya jadi emang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih akademisi dengan 100 tahun bukunya ini coba betul makanya tadi saya sempat mengatakan Makassar di berbagai kota itu saya bisa mengatakan bahkan Makassar itu jauh lebih dari kota-kota itu di luar kita ngomongin Jakarta ya gitu kenapa? karena ketika kita ngomongin ekosistem ekosistem itu bukan cuman pelaku musik musisi komunitas dan event tapi pilarnya banyak Makassar ini tuh oke pilarnya banyak di beberapa kota mungkin pilarnya sudah ada semua pertanyaannya apakah dia working together? belum tentu karena kan ngomongin oke ekosistem kalau kita ngomongin ekosistem kita tidak ngomongin cuman pilar ada pilar A pilar D pilar C tapi apakah dia sudah bekerja sama? apakah dia sudah terkoneksi? kalau belum terkoneksi ekosistem tidak berjalan nah Makassar itu sudah menjalankan ekosistem yang baik menurut saya kenapa? karena ini cukup gimana kita ngomongin pilar-pilar kalau misalnya ngomongin musik ada pilar pelakunya musisinya ada komunitasnya ada infrastruktur ada venue ada pemerintah ada pihak pihak akademisi ada pihak ya ada learning process dan ada social culture value gitu itu yang coba terjahit gitu di Makassar ya sadar gak sadar langsung tidak langsung sudah mulai terjadi seperti itu balik lagi kalau ngomongin akademisi kemarin salah satu pilar yang menurut saya yang perlu kita kolaborasiin ya seperti ini gitu bagaimana coba kita bisa karena gini kadang tuh karena frekuensinya berbeda gitu frekuensinya berbeda saya juga gak tahu bagaimana bisa ketemu kalau misalnya dari salah satu pihak tidak mencoba mempertemukan ini jadi memang harus ada yang bridging bridging dalam artian saya mungkin termasuk orang yang selalu mencoba di posisi bridging gitu bridging tuh maksudnya kayak kayak saya mencoba belajar bisnis musik saya belajar bisnis ya marketing tentang bagaimana showbiz dan lain-lain karena ya kalau enggak saya gak pernah bisa ketemu dengan sistem korporasi sponsor apa segala macam gitu ini kan mungkin membuka jalan teman-teman pelaku sama korporat misalnya teman-teman pelaku sama sponsor misalnya begini juga dengan akademisi gitu benar kami juga akhirnya bekerja sama dengan Tanah Indi Tanah Indi itu salah satu kolektif akademisi di Makassar dari tahun 99 mereka itu ada dosen kebanyakan dosen ada bahkan pengacara masih aktif menulis dan kita merasa kalau urusan literasi seperti ini yaudah satu-satunya cara kita bekerja sama-sama mereka kita harus bikin proyek ini proyek ini proyek ini karena itu yang menjadikan kita akhirnya bisa menjadi terkoneksi dengan mereka gitu karena kan memang ada harus ada sesuatu ya sesuatu yang mungkin sifatnya minimal ada proyek gitu yang bisa kita bekerja sama dan ini salah satu buku ini juga adalah proyek pembuka kami dengan teman-teman akademisi yang datang bisa menulis bisa meneliti segala macam dan akhirnya dari sini kita merasa yaudah kita akan coba bikin buku setahun minimal ada sekali atau paling enggak kita akan bikin majalah setiap bulan sekali dari teman-teman gitu dari teman-teman kita kasih ruangnya teman-teman akademisi mencoba ngulik mencoba meneliti dan lain-lain gitu dan dan kesadaran itu mungkin kadang tidak 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 apa ya mungkin tidak terstruktur dengan baik di beberapa kota di Indonesia karena kadang kan kita asik dengan kita sendiri sebenarnya gitu karena saking DIY-nya juga mungkin saking kita hobinya passion segala macam kadang kita asik sendiri dan kadang bahkan juga kita tidak peduli dengan orang-orang lain gitu dan ya itu yang perlu kita coba karena kalau misalnya kita berpikir apakah kita akan sustain-sustain itu yang ngomongin ekosistem yang terkoneksi gitu bukan cuma pilar-pilar yang ada tapi sebenarnya tidak berjalan bersama gitu kalau ngomongin sustain kan kita tidak perlu ngomongin tidak hanya ngomongin apakah ini bisa kita lakukan terus tapi sejauh mana bisa bekerjasama lebih banyak orang terus bisa bermanfaat atau berkontribusi dengan banyak orang gitu itu pola-pola sustain gitu ya seperti itu kalau di Makassar itu cukup menyenangkannya seperti itu jadi bagaimana contoh mungkin ya saya di 2012 merasa kalau kita ngomongin musik Makassar ini agak susah mungkin agak susah dalam artian teman-teman di Jakarta di Bandung di Jogja ya Jawa lah gitu ngomongin musik ya mereka sudah punya kayak seakan-akan punya hadiah sarannya ada di sana terus ya apa yang mesti kita lakukan ini mesti kita kolaborasiin kolaborasi gimana yaudah kita ngeliat sosial dan culture value yang ada di Makassar apa literasi literasi bisa yaudah ini kita munculin akhirnya muncul film akhirnya muncul musik jadi yang ngangkat justru mungkin kelak orang-orang luar sana kenal Makassar itu karena banyak penulis yang oke gitu akhirnya kan muncul lah bagaimana Aan Mansur gitu bagaimana Jimpe naik gitu dan film muncul musik ngisip ke film ke literasi segala macam gitu itu yang menjadikan kolaborasi menurut saya ternyata ya kita harus melihat value di kota kita sendiri gitu oke kalau kita ngomongin tadi musik ada di sebutlah di Jakarta desain ada di Bandung seni rupa ada di Jogja dan Bali tapi kalau ngomongin literasi harusnya datang dari Makassar anggapannya seperti itu gitu jadi kan kita bisa melihat potensi-potensi setiap kota apa yang bisa menjadi sebuah value dan akhirnya kita kolaborasiin dengan para para pilar-pilar yang tadi gitu para subsektor yang tadi akhirnya bisa menjadi satu kekuatan utuh dalam satu ekosistem gitu begitu juga kalau ngomongin akademisi kalau nggak masuk di ekosistem ini ya ini juga belum bisa dikatakan ekosistem gitu dan pasti akan terjadi gitu pasti akan terjadi cuman pertanyaannya kan kapan gitu gitu yang di Makassar seperti itu walaupun sebenarnya kita tidak terekspos secara nasional bahwa di Makassar terjadi bahkan pelaku-pelaku di Makassar mungkin tidak merasa itu terjadi jadi kayak kadang saya berpikir apakah ini teman-teman sadar nggak ya tapi sadar nggak sadar tapi sudah terjadi berarti entah ada yang kalau saya misalnya dengan Rilisa sama Lili mencoba yuk kita bikin satu wadah bernama Rumata yuk kita bikin Makassar Internasional Writer Fest ya itu juga menjadi bagian yang membuat kota ini bisa menjaring banyak pelaku bukan cuman di sektor literasi sastra seni tapi ya macam-macam musik, film dan lain-lain gitu jadi memang cukup panjang gitu bukan hanya saya merasa oh dari pertama ngomongin Chambers Keorkins Labels kejadiannya sampai oke 5 tahun MIWF Makassar Writer Fest Rumata 5 tahun ya memang ada perjalanan yang sampai butuh 5 tahun di tahun ke-6 baru terasa konsistensi dan persistensi menentukan Bang Ardi oke sudah hampir jam 9 sepertinya jam 10 di sini jam 10 mas tiba-tiba Makassar mau bisa satu pertanyaan ada yang yang mengajukan pertanyaan hanya bisa satu karena satu pertanyaan bisa dijawab panjang lebar oleh para Narsum karena informasinya sangat banyak saya sudah membuat beberapa poin kesimpulan dan ada banyak sekali bisa dibagikan saya sedikit ada tambahan mas ya silahkan saya tuh sempat belajar mencoba membandingkan kalau ngomongin Makassar di petra nasional kalau di luar di luar Indonesia itu dimana ya gitu dan akhirnya waktu itu nemu di Jepang ada Fukuoka selatan Jepang ada Tokyo jadi saya meranggapan Fukuoka adalah Makassar Tokyo ini adalah Jakarta ini kan sama nih jauh pulau beda satu di selatan satu di utara sama Jakarta sama Makassar tapi Fukuoka ini bisa mandiri kotanya mandiri dari segi musik dari segi film bahkan tidak peduli apa yang terjadi di Tokyo bahkan Fukuoka punya festival film terbesar di Jepang di Tokyo gak ada dan kami merasa Makassar mungkin bisa seperti itu Makassar bisa seperti itu maksudnya kita ngomongin apa yang terjadi di sini misalnya festival budaya misalnya atau mungkin sebutlah Makassar Ritter Fest yang makin kesini makin banyak penghargaan atau ngomongin Rocking Slebes misalnya atau ngomongin chambers yang saya juga kadang berpikir chambers yang umurnya sudah 18 tahun di angkatan chambers ini sudah pada bubar sudah pada bubar itu maksudnya kalau di Bandung ada Anonim di Jakarta ada Sinical MD di Jogja ada Slackers angkatan-angkatan chambers itu sudah gak ada dan kami masih ada kadang kami bertanya ini kenapa kita masih ada apakah kota ini memberikan banyak kesempatan banyak peluang terhadap kami atau memang kami yang memang terlalu bergairah terlalu berani atau memang kita beruntung tapi itu gak mungkin kalau gak ada sebuah iklim atau mungkin gejolak yang terjadi di kota di Makassar itu sendiri jadi sampai kami merasa teman-teman kemarin sempat ketemu dari beberapa teman-teman pelaku ngomongin di pandemi kebanyakan dari teman-teman kita bahkan bisa tetap berkarya bisa tetap berjualan seakan-akan ini tidak terjadi apa-apa itu ajaib ajaib itu maksudnya ada misalnya saya di toko di toko jualan normal padahal kan pandemi teman saya ada yang dagang makanan normal padahal lagi pandemi misalnya jadi kita merasa apakah ini hasil yang kita kerjakan dari sebelumnya memang kita coba membuat ekosistem ini lebih baik karena kita melihat sudah ada beberapa yang memang kegiatan atau sesuatu yang kalau dibilang susten ya oke lah kita gak tahu umur susten itu seperti apa tapi dengan usia sampai lebih dari 10 tahun misalnya dan masih tetap ada dan bisa berkontribusi itu mungkin menjadi sebuah sesuatu yang mungkin tidak banyak juga di tempat lain gitu gitu mas aduh makasih banget ininya informasinya saya belajar banyak sekali hari ini malam ini oke satu pertanyaan saja itu mungkin karena pernah ada seseorang jadi Wapres dari timur Indonesia mungkin ya gitu baru sekali dapat kesempatan Wapres bisa kayak gitu gimana bisa jadi negara bagian sendiri gitu tapi itu juga ada pengaruh mas oh iya pasti faktor ekonomi politik kan pasti punya peranan gitu dalam setting kebudayaan macam ini oke ada satu pertanyaan teman-teman permisi boleh pak saya mau tanya oh iya silahkan sebutkan nama dan institusi malam semuanya saya SKL Aditya dari Matan University saya ingin bertanya untuk beli D2 mengenai ya mengenai materian tadi saya saya kira menarik sekali ya mengenai anugerah musik Bali menurut saya ini sangat inovatif dan unik apakah nominasi penghargaannya ini untuk artis wilayah Bali saja atau terbuka untuk umum di luar pulau Bali dan apakah genrenya pangerok metal dan sebagainya atau menjangkup genre lainnya terima kasih langsung dijawab ya ya silahkan terima kasih atas pertanyaannya ini sebenarnya awalnya mereka lebih arahnya ke pop gitu ya dan maksudnya pop populer ya cuman kalau di Bali kan pangerok itu populer jadi ya pangerok jadinya masuk gitu musik yang paling gede di Bali itu pangerok dan akhirnya yang mainstream itu ya di Bali ya pangerok kita berusaha energi ground agak susah karena yang paling mainstream pangerok cuman gara-gara band yang paling gede itu di Bali ya pangerok yang kedua grunge ya mainstream kalau di Bali tapi gini yang jelas yang di yang pertama itu saya gak terlalu ikut awalnya karena para penggeraknya sebenarnya nih adalah orang-orang penggerak musik pop dan penggerak musik pop di Bali dan mereka sebenarnya ngeliatnya secara umum aja secara umum aja bahwa oke ini dinamika musik di Bali ini bagus banget dulu itu cuman ada penghargaan musik pop Bali dan orang yang bikin ini bikin bahwa kenapa cuman penghargaan musik pop Bali aja memang musik pop Bali saat itu kayak lolot gitu udah sampai di Bali aja itu bisa sampai menjual lebih dari 50 ribu kopi ya jadi mereka pikir dan dinamikanya dinamikanya ini banget menarik banget akhirnya dia bikin musik pop yang Indonesia juga dan digabung sama dia digabung itu maksudnya penghargaannya beda yang saya sebut sebagai Bali Bali dan Bali Indonesia Bali Bali ini adalah band Bali menyanyikan lagu Bali Bali Indonesia adalah band Bali menyanyikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nah ini digabung sama mereka jadi satu di tahun pertama saya di saya kenal dengan orang-orang yang tentu kan jadi ketika saya lihat di tahun pertama itu saya jadi apa baca nominasi akhirnya saya menawarkan diri bro saya pikir saya tertarik untuk bergabung disini saya ingin berkontribusi saya masuk dan kemudian baru lebih berwarna sebelumnya arahnya lebih seperti AMI mereka lebih seperti anugerah musik Indonesia tapi anugerah musik Indonesia pun sebenarnya sudah mulai cukup cutting edge di beberapa hal tapi kalau yang sekarang ini dengan keadaan saya jadi lebih berwarna selamat menikmati selamat menikmati saya langsung hormat sama orang-orang itu oke bro terima kasih bagus banget jadi saya gak punya kekuatan apapun disitu oke terima kasih selamat menikmati mas moderator dan mas ketua pelaksanaan saya juga mau ikut menjawab boleh karena ngapain juga akademisi ikut terlibat kalau ujung-ujung selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bisa dipertik dari ogrolan malam ini dan saya sebagai moderator bertugas untuk menyampaikan kesimpulan dan karena ini sebuah konferensi internasional bagaimanapun kesimpulan harus di diberikan dalam bahasa Inggris tapi kalau nanti mau dapet contekannya ya bisa dibagikan oke jadi konklusi pertama yaitu kalau melihat dari kasus Bali the resistance of the centralization of Jakarta this is a big issue and what about Solo and Makassar apparently the two cities also share the same kind of feel of resistance but the thing is there is a rising awareness of central and peripheral narratives which can be interpreted as an expression of locality or the strength of local culture and the second is activism activism okay